Ini adalah salah satu rumah yang menjadi korban akibat ganasnya banjir bandang yang melanda kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman dua minggu lalu. Meski terlihat masih kokoh berdiri, namun rumah ini sebenarnya rapuh dan terancam roboh. Pasalnya, pondasi rumah ini hancur dikikis derasnya arus air yang menyapu Nagari Manggopoh, Palak Gadang, Ulakan ini. Selain itu, sejumlah tiangnya juga nyaris ambruk, serta dindingnya retak-retak. Hingga kini warga mengaku masih trauma dengan kejadian hari Rabu tanggal 29 September itu. Sebab menurutnya, baru kali ini mereka mengalami banjir yang begitu dahsyatnya. Seperti ini. Mungkin tiga kali lipat dari biasanya. Yang biasanya cuma lewat aja dari jalan tuh, jangan kan ke rumah, ke teras aja nggak pernah, ke halaman nggak pernah gitu. Camat Ulakan Tapakis mencatat, tujuh dari delapan Nagari yang ada di kecamatan ini terdampak banjir bandang waktu itu. Ribuan rumah terendam, puluhan di antaranya rusak berat, dan ratusan hektar sawah tertimbun material pasir. Banjir juga merusak jalan, serta irigasi. Kecamatan Ulakan Tapakis itu ada delapan Nagari. Jadi dari delapan Nagari itu, tujuh Nagari itu terendam banjir. Jadi sebagian besar rumah masyarakat di Ulakan Tapakis itu, di tujuh Nagari itu semuanya terendam banjir. Hingga selasa kemarin, bantuan masih mengalir kepada korban banjir. Seperti dari alumni SMP 3 Kota Pariyaman, yang membantu biaya perbaikan rumah rusak berat milik Mas Duro, sebesar 10 juta rupiah. Banjir bandang pada Rabu sore tanggal 29 September lalu, melanda hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Padang Pariyaman. Tak hanya banjir, bencana longsor dan pohon tumbang juga terjadi di Kabupaten itu, akibat cuaca ekstrim yang melanda kawasan itu. Delapan orang meninggal, dan empat orang menderita luka-luka akibat serangkaian bencana tersebut. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman.